untuk mengajakkan sokel ini kita akan menggunakan tabel kebenaran karena di penyataannya itu ada P sama Q, maka kita buat dulu kombinasi benar dan salah untuk P dan Q nah selanjutnya kalau ada simbol negasi, ini berarti kebalikannya yang tadinya benar jadi salah yang salah jadi benar jadi yang tadi P nya B, B, S, S ini akan jadi S, S, B, B lalu negasi Q nya yang tadi Q nya B, S, B, S negasinya jadi S, B, S, B saya perhatikan kalau ketemu simbol atau ini akan bernilai salah kalau salah atau salah sisanya akan bernilai benar oke, jadi berarti ini negasi P atau Q salah atau benar benar salah atau salah benar atau benar benar atau salah benar selanjutnya disini ada negasi Q atau P jadi salah atau benar 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 atau benar benar salah atau salah salah benar atau salah benar oke selanjutnya ini ada simbol dan kalau dan itu benar-benar kalau benar dan benar sisanya salah oke ya jadi perhatian nih yang ini benar dan benar benar salah dan benar salah benar dan salah salah benar dan benar benar selanjutnya disini ada simbol bimplikasi nah bimplikasi ini akan bernilai benar kalau P dan Q nya sama-sama benar atau sama-sama salah jadi perhatian disini B bimplikasi B benar gitu ya benar bimplikasi salah 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 bimplikasi benar salah terakhir salah bimplikasi salah benar kalau teman-teman perhatikan oke ya kolom ini sama kolom ini setiap barisnya tuh nilai kebenarnya sama nah ini benar-benar yang kedua salah-salah yang ketiga salah dan salah juga yang keempat benar-benar karena nilainya sama maka bisa kita sebut ekivalen oke jadi untuk soal ini sudah terbukti oke sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya selamat menikmati